selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kapanpun berantem-antem tayangan ini salam riba, salam setahun berikut ini akan saya sampaikan saya laporkan atau apa ya tiga akses jalan menuju lokasi base camp jalur baru pendagian namanya Rimbawan Sulagiri baik dari arah Cimahi maupun dari arah Lembang jadi teman-teman yang datang dari arah Bandung, Cimahi atau dari arah barat ya, Cianjus ke bumi Cimahi, kemana itu alanya ada kemudian dari Lembang melewati Perompong ya teman-teman mengunai terus komando nanti juga ada ributannya dan akhirnya ya saya secara pribadi sangat berterima kasih banyak terhadap terhadap kekompakan saya melihat begitu kompaknya begitu solidnya warga khususnya desa kertahan wangi bersama Kalantaruna pengurus RW nya luar biasa nanti juga akan ada tayangannya di video-video berikutnya jalur ini relatif baru sebetulnya jalur lama teman-teman ini jalur klasik sekali jadi kemudian gak pernah dipakai kemudian gak pernah diakses lagi jadi sempurna agak tertutup lagi kemudian kerja sama rekan-rekan baik yang calon pengurus basecamp Rimbawan maupun warga membantu untuk membuka kembali memperjelas jalurnya ya dari bawah sampai ke atas kemudian akan dibangunkan basecamp basecampnya untuk saat ini masih bentuknya masih kebun masih kebun terong ya ya nah tapi nanti akan dilatakan kemudian per hari kamis ini mereka mulai meratakan mulai membuka benar-benar membenahi mudah-mudahan lancar semuanya minta doa dukungan serta support dari semua teman-teman siapapun jalan yang nonton dimanapun kalian yang ditanya ya terima kasih lalu berikutnya nanti setelah tiga sejelur ini saya akan bukakan pembukaan awal Pak RW bersama sesepu juga ada Kang Endang juga Tehida serta juga anaknya pengurus calon pengurus basecampnya naik dari bawah sampai ke puncak sebelum puncak sebelum puncak burang-urang dan sebelum puncak bayangan jadi ini puncak ini kalau ke kiri ke puncak yang ada tubuh burang-urangnya kalau ke kanan kalau ke mando saksikan layangannya setelah ini terima kasih banyak semoga berkenan oke kembali lagi kita ini SPN SPN dengan latar belakang kurang-kurang sudah enak ke pasar Barukai berkiri nah berkiri ke pasar Barukai kalau malam minggu begini banyak yang jalan banyak yang ke pasar juga terima kasih terima kasih kurang-kurang kelihatan jelas ya nah dari sini kalau ke logok kaji belok kiri tapi ada di jalan arah ke logok kaji juga nanti diambilkan ya nah ini kita enggak belok kiri tapi belok kanan lihat ke belok kanan ke sini tuh SPN ini belakang SPN ini nah terus kita ke sini kotor aja kotor dulu kotor kandeng biasa orang kapsi orang kapsi orang kapsi orang kapsi orang kapsi orang kapsi pokoknya ciri-cirinya orang kapsi orang kapsi orang kapsi berisik terus apa ya nggak pake elam biasa orang kapsi orang kapsi orang kapsi mungkin biar 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 yang deket aja dia malas tentu membiar halus kapsi tadi parusan om anak yade-hide itu baru iya kita nggak kelihatan ini kita masih terus ini arahnya ke apa Gertawangi Ijibolan nanti kita ketemu Base Camp Rimbawan Sulagiri waduh mantap teman-teman jadi kalau tidak salah diinformasikan ada 3 jalur menuju Base Camp ini dari jalan ada yang jalan komando ada yang jalan ini nah batokannya ini tuh batokannya ada tulisan Kebon Jauh kita kesini kalau lurus Kebon Jauh entah apa maksudnya Kebon Jauh nah apa kelebihan Base Camp ini kita bisa melihat penampang burang-burang secara utuh tuh lihat ya kan ya kelihatan banget kelihatan banget jelas jelas sekali dari jalur komando dari jalur Tanjakan Mentari dari Begok Haji kita bisa lihat dengan dengan gamblang itu kelebihannya itu teman-teman nah lihat ya kelihatan ya jelas banget jelas banget gamblang segamblang gamblangnya jadi dicoba ya teman-teman ya nanti Base Campnya Kamis ini akan mulai diratakan per Kamis ini memang dari kebun warga kebun warga belum dipersizin ya iya karena masih di masih ditanamin terong oke jalannya kesini nanti kita belok ke arah sana ke arah kiri nanti jauhan muter dia supinya kebawah tuh karena nanti kita persizinnya disana woi sedang kelihatan boleh ditidur tuh sampai taguang perahu pun kelihatan dan dari sini kecil ngang perahu karena sebelahnya berang-rang tuh itu ngang perahu itu jadi kalau orang kampung sini orang kamsi kenapa kenapa berisik ya harus dipahami karena kan banyak belokan banyak tanjakan turunan jadi menandakannya dengan suara berisik supaya orang tahu ada kendaraan gitu jadi kebiasaannya begitu nah ini tempat apa ini oh selamat datang di situ di situ di situ sebetulnya banyak tempat-tempat yang kalau kita mau explore luar biasa sekali gitu loh ya di seputaran durangan juga Masya Allah banyak sekali ini jalannya lurus terus dari yang tadi delok kiri itu ikutin jalan aja ya lurus aja ada jalan campang ada jalan campang tapi kita lurus aja nanti kemudian ke depan jalan depan gelbang nah ini gerbangnya nanti ditunjukkan ya teman-teman nah tuh kurang-kurang tuh kelihatannya kelihatan jelas ya cerah sekali disaksikan tayangannya tentang jalurnya mulai naiknya dari mana masuknya dari mana ya terus mesti gimana nanti disaksikan saja di ujung gangnya nah ujung belok kiri belok ke kiri jalan tekanan ya eh belok ke kiri atau sampai sini juga nanti tanyakan saja Base Camp Rimbawan eh sulagiri dimana itu nanti harus tahu di sebelah sana nah ini patokannya nanti ada mesjid ada lapangan ada lapangan koli warga nah dari situ belok kalau dari sini belok kanan nah kalau dari bawah bawah terus itu jalur yang lewat yang mau ke arah legok kaji tapi ada cabang nanti nanti kita juga akan tunjukkan itu jalannya belum ada papan nama jadi paling patokannya lapangan ya lapangan nah tapi nanti insya Allah dalam waktu dekat dipenahi semuanya ya amin insya Allah ya Masjid Masjid Masih lurus lagi Masjid Ini ada lapangan poli ya Nah ini Dekat sebelahnya rumah Di sebelahnya ada lapangan Nah ini saluran nanti buat parkir mobil Nanti dibuatkan buat parkir mobil Mulai bi Dari habis jalan menukik Jalan belok ke kanan menukik Terus turun ikutin jalannya Seolah-olah ke arah lagu haji Tapi nanti ketemu Ketigaat Kalau lurus ke lagu haji Nah kita ambilin belok yang ke kanan Ini nanti akan masuk ke desa Ketawangi Ketawangi Nanti disitu ada pelangnya Basecamp Rimbawan Sula Giri Saksikan teman Lalu kita belok ke kiri ya Untuk belok kanan Untuk belok haji Kita terus ikutin jalan Selamat menikah selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati 적 ada satu*** selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati di dunia saya saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati menikmati tempat selamat menikmati jalur selamat menikmati 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 dan keadaan gimbang-gimbangnya masih bagus terus suasanya alhamdulillah masih udara-udaranya masih sedar-sedar daerah sini karena gak ada apa yang dinamakan masih alami yang saya mengambil yang suka ke wilayah ini masuk ke daerah sini ke kawasan Gunung Burangang yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kampung Sebolang Desa Karatawai Kecamatan Cisarwa mari kita lihat sambil berjalan lihat arah-arah jalannya ini masih alami sebetulnya di kawasan Gunung Burangang ini selama Bapak ada di kawasan ini masih alami gak ada apa ya alu-alu sini gak ada yang seram-seram jalannya masih alami dari sananya Pak Ruman Pak Ruman udah gampang dan cuma dia dari bawah pos 3 kita tuh bisa lihat pemandangan kota Bandung Cimahi jadi terlihat jelas dari track tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah tuh pemandangan lagi jadi sepanjang jalan teh kita lihat pemandangan selamat menikmati Hai jalan hati-hati nah disini lebih asik guys coba lihat pemandangannya jadi gunung-gunung di Bandung itu kelihatan kalau disini jelas banget pokoknya mata kita itu akan disuguhi dengan pemandangan yang wah gitu yo 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 Sampai melihat pandangan dari atas, suku Gunung Gilangrang, dari kawasan Bandung, Cimahi, kelihatan di sini, gunung-gunung bagus-bagus kelihatan. Kalau kita capai dari bawah, kita ikhlas di sini sambil melihat pemandangan perkotaan sama perkampungan. Hampir sama tuh, nggak ada lembah, nggak ada datar semuanya rasa. Jadi kalau di sini itu ada keunikannya. Jadi kita itu di jalur bisa melihat suasana mukanya Gunung Gilangrang, puncak. Jadi kita bisa melihat bekas kita kem tadi itu di sebelah sana gitu. Cuma jalan turun juga cuman dikit-dikit kayak ginilah. Nah, ini jalur baru nyampe pos 3. pos 3, pos 3, pos 2, pos 3 ini pos 2. Ini bisa paling satu tenda, Pak. Satu tenda. Kalau yang nggak, sampai dari bawah nggak buat. Ke atas ke pos 4, pos 4. Pem di sini. Paling masuk satu tenda, dua tenda lah masuk sini. Kita lanjut lagi. Jangan lupa sama kawan-kawan dan teman-teman semua yang senang getrek. Jangan lupa mampir ya ke BC Barukami. Nama BC-nya BC Timbawan Sulagiri Kem yang berada di Kampung Cibolang. Nah, itu pemandangannya. Jadi kalau dari sini itu pemandangan Cimahi Bandung itu kelihatan. Tuh. Tuh, kelihatan banget. Tuh, jalurnya dari pos 3 juga jalurnya nggak terjal. Jadi jalurnya terlandai gitu. Enak pun lah. Wuuu. Nah, ini juga. Nah, di sini itu ada belokan yang mau ke arah Baru Cimahi. Itu lupa. Ya, ini belokan arah Baru Cimahi. Ini alur barat ke arah Baru Cimahi. Tapi ya boleh ke sini, harus cepat terus ke atas. Jadi pos 4nya nggak belok kanan, Pak? Nggak. Belok kiri? Belok kiri aja. Lurus. Kan di situ ada sempat keinggiatan. Kalau kita capek, kalau kita agak kuat ke atas, boleh aja di sana di pos 4. Kita lanjut ke bagiannya. Nah. Ini anak panahnya. Ini anak panahnya buat menuju ke temburang-turang. Ke atas. Jadi kita itu kalau dari jalur pos 4. Nah, ini jalur pos 4. Sebelah kiri pos 4 itu, itu jalur Baru Cimahi. Nah, kita itu kalau mau pulang, jalur ke arah kiri. Yang ada arah panahnya tuh, arah panah. Turun kita ke bawah, yang ada si bolang tuh di bawah. Jadi ini teman-teman jalurnya masih asli di sini. Masih alami, belum terjamah tangan. Masih murni lah pokoknya mah. Jadi jalurnya masih alami gitu. Belum dirubah-rubah. Ini tuh sebenernya mah jalur lama. Cuman kita dibenahin lagi gitu. Dibuka lagi jalurnya. Tapi jalurnya mah nggak dirubah-rubah. Masih kayak gini. Nantap. Nah, kembali lagi kita ketemu di sini. Kalau udah dari atas, kita kalau capek, kita bisa duduk di sini. Dan melihat pemandangan secara itu. Bahwa itu barat. Bahwa barat, secara timur ya. Jadi ini bergantinan sama gunung pangkuban perahu yang ada di kawasan sebelah timur. Misalnya ini sebelah timur. Dan kita melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah di kawasan ini. Kita lanjut sambil berjalan. Ini tempat peristirahatan kalau ada yang capek, bisa duduk di sini sambil-sambil melihat pemandangan-pemandangan yang ada di kawasan Gunung Burang Rangi. Jadi ini teman-teman jalurnya masih asli di sini. Masih alami, belum terjamah tangan. Masih murni lah pokoknya. Jadi jalurnya masih alami, belum dirubah-rubah. Ini sebenarnya jalur lama. Cuma kita dibenahin lagi gitu. Dibuka lagi jalurnya. Tapi jalurnya mah nggak dirubah-rubah. Masih kayak gini. Mantap. Nah, kembali lagi kita ketemu di sini. Kalau udah dari atas, kalau capek kita bisa duduk di sini dan melihat pemandangan secara itu. Ini tempat peristirahatan kalau ada yang capek. Bisa dibenarkan di sini. Ini berdampingan sama Gunung Pangkuban Perahu yang ada di kawasan sebelah timur. Jadi misalnya ini sebelah timur. Dan kita melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah di kawasan ini. Kita lanjut sambil berjalan. Ini tempat peristirahatan kalau ada yang capek. Bisa duduk di sini sambil-sandai sambil melihat pemandangan-pemandangan yang ada di kawasan Gunung Jurang Rangi. Apa bisa potong ya? Ini, potong ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai ketayangan ini. Terima kasih banyak saya aturkan. Dan mohon juga doa serta support dari teman-teman, rekan-rekan, siapapun yang sudah menonton tayangan ini. Untuk juga meramekan jalur ini. Satu hal yang menjadi kesetimukan jalur ini adalah dari Basecamp. Itu akan terpampang jelas landscape burangan secara utuh. Ya, penampangnya dari hampir 4 jalur. Jalur tanjakan mentari, ujung sebelah kiri. Lalu punggungan jalur Ruhaji. Lalu punggungan jalur Limbawan, sebelah kiri. Kemudian punggungan jalur komando. Bersama puncak bayangannya. Ini yang jadi kesetimukan Basecamp ini. Pemandangan ini tidak akan bisa kalian dapatkan dari ketiga pos yang lainnya. Bahkan dari komando. Kalian tidak akan dapatkan landscape ini. Dari logo gaji, tidak akan kalian dapatkan. Dari dasar mentari pun tidak akan. Jadi, muranglah secara utuh terlihat sekali di sini. Dan terhitung jalurnya masih kecil. Dan saya sudah koordinasi juga sama pengurusnya. Dan pengurusnya berjanji tidak akan melebarkan. Karena nanti hilangnya siapun gunungnya. Tetap biarkan saja jalannya tetap kecil. Yang penting jelas dan terarah. Kemudian petunjuk-petunjuknya juga harus jelas. Dan teman-teman buat yang mencoba jalur ini. Nanti mana kalau ada jalur, ada arah yang kemudian diberi tanda larangan. Sebaiknya jangan diterjang ya. Karena yakinlah. Kalian tidak perlu coba-coba. Karena itu jalur menuju jurang biasanya. Dalam sekali. Jadi makanya kita tutup. Ya. Nanti kita pasang-pasang arah-arah yang benar. Jadi tinggal ikutin jalur aja terus. Gak usah nyoba-nyoba. Wah, ingin bikin jalur. Bikin apa, justru bahaya teman-teman. Ya. Karena ada standar tersendiri dalam pembukaan jalur yang benar. Jadi bukan seberapa kamu kuat, seberapa kamu bisa. Wah, aku buka jalur. Takutnya malah justru karena buka jalur baru. Terus kemudian kelihatan ada jalur. Orang nyoba kesitu. Sementara kalian tidak mengikuti standar pembukaan jalur baru. Akhirnya apa, penaki-penaki yang baru, yang belum tahu bagaimana montonering, bagaimana navigasi, bagaimana survival. Tersesat bisa kenapa-kenapa. Jadi udah gak usah bikin jalur baru. Ikutin jalur yang ada. Yakinlah ini jalur yang terbaik, yang enak. Yang kami juga sesuaikan. Dan jalur ini tuh gak terlalu nanjak seperti Logo Kaji. Logo Kaji pendek tapi dia nanjak terus. Kalau ini dia ada landainya landai. Nanjak dikit, landai. Jadi cocok untuk yang sport hiking ya. Dan memang jaraknya lebih jauh ya. Lebih jauh. Tetapi ini kita lebih enak. Lebih enjoy menikmati alamnya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman khususnya para pendaki. Ya baik itu pencinta alam. Yaudah sama-sama support. Yaudah sama-sama cintai. Apa yang ada. Dan biarkan ini menjadi logisi. Jadi peninggalan warisan buat anak turunan kita nanti. Ya. Terutama untuk sampah teman-teman. Saya mohon sekali. Agar selalu tidak buang sampah sembarangan. Bawa lagi sampahnya ke bawah. Ya walaupun ada ranger-ranger nanti. Yang bertugas men-sweeping. Tapi kan. Ya untuk apa sih. Harus ngerjain mereka gitu. Kita juga bisa kan bawa sendiri. Ya. Teman-teman ya. Terus masalah sumber air pun. Di jalur ini relatif banyak. Sumber air. Jadi. Gak perlu harus dari base camp bawa air ya. Gak perlu. Karena nanti di pos-pos juga ada. Nah. Untuk tayangan lengkapnya. Dari sejak base camp. Sampai ke atas. Ya. Sampai pos 1, pos 2, pos 3, pos betul. Sampai ke puncak. Begitupun sebaliknya. Pulangnya akan rilis di tayangan video berikutnya. Ya. Gitu. Semoga berkenan menonton. Menyaksikan. Kemudian support. Tidak hanya support channel ini saja. Tapi support jalur pendakian ini. Karena jalur pendakian ini worth it. Kalian harus coba. Keren. Gimana? Ya sih saya pernah coba tuh. Gimana Mi? Enak. Masih rimbun. Terus jadi banyak pijakan kakinya. Banyak bedaunan. Banyak lembut. Enak banget ya. Enggak licin banget. Buat naik. Buat turun juga enak. Gitu ya. Tapi sekali lagi. Jangan dirusak itu. Ya. Jangan temen temen. Bawa golok. Terus main babad aja gitu. Jangan temen temen ya. Nanti mulai jadi tabung-tabung gede. Nanti kayak logo kaji. Bentuknya. Ya. Jadi. Apa ya. Gunung hilang. Jadi ya. Ini naiki gunung. Atau. Masuk jalan tol. Gitu. Ya walaupun tetep track nya. Logo kaji memang. Nganjak terus ya. Tapi. Maksud saya jadi kerimbunannya. Terus. Kesejukannya itu kurang. Jadi kalau siang-siang ini agak. Agak PR tuh. Gitu lagi. Gak panas gitu ya. Kalau di jalur ini enak. Walaupun siang kita teduh. Karena limun. Tanaman limun. Masih bagus sekali. Ya. Nanti saksikan di video berikutnya. Tayangan lengkapnya jalurnya ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kapanpun kalian nonton tayangan ini. Jangan lupa like. Komen. Kasih kritikan. Kasih masukan apapun. Kami akan sangat. Merima dengan baik ya. Salam riba. Salam astari. Thanks for watching guys. Tabarakallah buat semua. Sehat dan berkah ya. there. So.